Intro Video detik-detik rumah diduga pelaku Arisan Bodong diserbu diduga korban saat gelar acara nikahan di Setrumojo, Songo, Solo pada Minggu 12 September 2021. Pasalnya diduga korban pun datang dengan penuh emosi. Mereka pun menuntut terduga pelaku segera mengembalikan uang korban. Dilansir Tribun Jateng.com tindakan pemasangan karangan bunga oleh para terduga pelaku itu memicu emosi dari keluarga dan terjadi keributan. Kerecuhan terus terjadi hingga mereka diusir keluarga pemilik hajatan tersebut. Para terduga korban pengaku ditipu dengan bermodus lelang arisan daring hingga ratusan juta rupiah. Satu di antara yang merasa tertipu yakni Baranwina. Ia mengaku sudah kenal dengan terduga pelaku cukup lama. Dirinya mengaku ditawari arisan dan kini uangnya telah disetorkan dengan jumlah 161 juta rupiah. Uangnya pun diakui sempat dikembalikan 14 juta rupiah. Nuina sebenarnya ingin penyelesaian dilakukan secara baik-baik. Bahkan menurutnya terduga pelaku juga akan berjanji menyelesaikan dengan cara menjual aset-aset yang dimiliki orang tuanya. Sementara itu dari pihak terduga pelaku maupun keluarga saat dimintai keterangan tidak ada yang bersedia memberikan penjelasan. Jadi ini sistemnya itu sebenarnya kan dia ada mbak judas ini, judas gandes ini itu punya arisan online. Arisan online itu jadi dia kenal sama saya sebenarnya juga sudah lama. Terus dia menawarkan untuk membeli arisan di arisannya dia. Nah saya nominalnya yang sudah masuk itu sekitar 161 juta. Tapi sempat dikembalikan 142 juta. Jadi masih ada 142 juta di tempat saya. Dan sekarang itu beliau, karena kan saya datang ke sini memang karena dia nggak bisa dihubungi. Dan dia ditelepon di WA juga nggak pernah respon. Di rumah juga dia yang ada cuma orang tuanya. Dan orang tuanya selalu menutup-nutupi. Maksudnya kita tanya baik-baik, maksudnya mau ada penyelesaian seperti apa. Karena kan dulu beliau sempat bilang kalau mau menjual aset ke orang tuanya, kalau nggak mau memasukkan ke bank. Sampai sekarang dari bulan April sampai Agustus itu dia nggak ada kejelasan. Ini kan sudah September ya mbak. Makanya kalau saya dengar dia, Mika itu kan saya syok. Makanya saya datang ke sini. Jadi ke sini mau menakih atau bagaimana mbak? Saya mau menakih dan apa ya saya ya. Ya biar dia juga punya rasa tanggung jawab ya kan mbak. Kan saya juga uang orang banyak gitu. Dan saya juga bukan diri saya sendiri. Ini ada korbannya di sini, tak ajak juga. Orangnya juga banyak. Jadi harusnya kan namanya orang baik ya harusnya juga bertanggung jawab lah. Untuk segera melunasi. Bisa nih. Bisa nih. Bisa nih. Bisa nih. Bisa nih. Bisa nih. Terima kasih.